Eh namamu jika gak enek dong Eh namamu aku cacah jika Lagi lincah-lincahnya Jadi Ini gimana ngomong gak suka Gak suka kalau sedikit gitu Ini gak suka nih Gak suka banget Gak suka kalau gue gak bungkus Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sanak ngos-ngosan Balik lagi di ngos-ngosan 2.0 Di channel Youtubenya Kaka & Friends Untuk episode kali ini Kita bakal ngobrol sama Salah seorang wanita yang Namanya cukup besar Nah kita mau ngobrol Tentang Se-survive apa sih Dia menghadapi kehidupannya saat ini Dan yang pasti Mudah-mudahan Apa yang kita obrol nanti ini Bisa menjadi inspirasi juga Buat teman-teman Untuk menghadapi kehidupannya Biar gak terlalu ngos-ngosan Sebelum kita terlalu jauh nih Kesini ya Jangan lupa Di subscribe akunnya Dengan Kaka & Friends Dan juga like dan komen Karena komen dari teman-teman Itu bisa mengembangkan ya Selain mengembangkan badan-badan kita nantinya Mengembangkan akun Youtube kita juga menjadi lebih baik lagi Yuk kita masuk Assalamualaikum 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 Rumah oneng Siko ini Oh enggak nih Tau enggak? Salah Siko mebnya rumah oneng Oh enggak Enggak rumah oneng ada Oh iya Salah rumah Halo nek Di rumah nankun yang gue kan nek Bakunya kece Nih tadi Ndain rumah oneng Nah Ayo lah Nah Assalamualaikum 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 Dari 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 jawabannya Kelihatan Kalau emang nih Kita gak salah rumah lagi Tadi emang aku pasak Tadi sianan di rumah tuh Kemana kan Iya Tadi emang aku pasak Bahwa aku kece Aku nak rumah oneng Namah emang si Aku nak oneng Nama emang aku cacat 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 Emang aku Eh Bak aku Iya Lu sehat nih Alhamdulillah Emang siap masak benar Seru lah masak kami Oh iya Soalnya ya kalau di belakang layar Kalau biasa Nak Iya Iya Lah berapa lama? Oh Sejak bila ya Sejak gunang merapi Sekarang teletik lah Hahaha Dari Maka Nih Ambo Tadi Terburu-buru Ambo ke pasar Ditelepon Iya 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 Bahwa kapa One kini Alhamdulillah Alhamdulillah One Alhamdulillah Terakhir One Kalau di TV Bila? Pas TV itu masih Berbentuk TV 2006 balai 2006 balai Nih Aku ceritut Ketik One Tau dulu kan Sebelum One masuk TV One adalah Seorang penye radio Iya Bahwa Tercetus One mencari Membue Icon One Sebenarnya kan Ambo Memang Awalnya Dari radio Ambo Beraja Semuanya Dari radio Kebetulan Di radio itu Pas radio Ke ulang tahun Ada namanya Pak Firdaus Abi Karena di radio itu Kan Ambo Ada namanya Suara-suara Pemeran-pemeranan Itu ya Arusado Suara Dan Sundanya Dan Batak Dan Ambo Pilih Memang Karena Ambo Orang Minang Jadi Ambo Memilih Orang Minang Orang Minang Intelektual Berpendidikan Walaupun Sampai Sampai Yang Menteri Berpendidikan Jadi Di situ Ambo Berperan Sebagai One Di radio Itu Ambo Membukkan Berita Minang Tidak 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 Lihat Pak Firdaus Ko Ancak Lu Coba Di Tipe Tapi Tolong Icon Di Keluarkan Apa Yang Di Pak One Ketika Muncul Di Tipe Ancak Tanpa Ambo Memang Ambo Memang Ancak One Carambia Di Pasar Apa Carambia Apa Lado Lado Nggak Nggak Bahagia Nggak Dengan Perjalanan Hidup Sampai Saat Ini Sebenarnya Ambo Cukup Terkejut Karena Tidak Terbayang Ambo Bisa Tipe Kalau Sobuk Orang Ancak Betul Rasa Artis Kadang Walaupun Memang Si Badan Ambo Gatang Itu Hana Ini Foto Cik Tuk Ador Sudah Menyuk Di Tempe Peralih Tunggu Loh Cukup 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 Kadang Ambo Tak Kuih Dimana Lata Foto Neko Dimana Tanya Di Belakang Rumah Masih Sisi Kan Cik Nih Kalau Flashback Loh Sebelum One masuk TV One masuk dunia radio Itu tolong barah sini Dan One itu umur-umur barah dulu Laku berubah Jadi Mengenal dunia radio itu Iya Suara berubah Karena kan kita ngomongin radio Jadi Mengenal dunia radio itu Awalnya adalah Karena punya handphone Ini handphone Apa hubungannya coba Handphone yang ada radionya Oh gitu Jadi kan One itu suka mendengarkan musik Walaupun sebenarnya bukan pemusik Iya Suka mendengarkan lagu Walaupun gak pandai bernyanyi Tapi acuk menelepon ke Radio Jadi Ambo Menjadi fans lah Dengan suara yang luar biasa Di sebuah radio Suasta di kota Padangko Acuk menelepon Kemudian Akhirnya menjadi penyiar disitu Alun Alun Karena suara ambo Enggak seperti ini Seperti Ya Waktu jaman-jaman muda belia Itu suara ambo kan muda juga Belum matang Belum direbus Jadi Itu Sekitar umur 20an Masih ranum-ranumnya Waktu itu ya Belum mengenal yang namanya Cinta Belum mengenal yang namanya Priya Belum mengenal yang namanya Sakit hati Ini mulai cur hati Salah bu Salah bu Kita ambil dulu Ngoaster box kita Jadi nih Kita tuh Di setiap segmen Ngoaster box 2.0 ini Kita punya namanya Ngoaster box Ya kan Mudah-mudahan One juga Ngoaster box Ngelihat Mystery box ini Kalaupun nih Ini rahasia ya Kalaupun One gak ngoaster Tapi please One keliatan ngoaster box Ini gak ngos-ngosan Tapi dug-dug kan Nah ini kami memberikannya Penuh cinta One terlihat kan ya Dari kotaknya Ya Iya sih Jadi Ini Kami nanti mau nanya Apa sih Yang Apa Atau sejauh mana Kotak ini Isi dari kotak ini Membawa Perubahan di hidupnya One Oke Siap 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 Aduh ya Allah Ini Sangat berkesan Sekali dalam hidup One Dan Memang Sampai saat ini One memang Merindukan Aduh Biarlah Nggak ada Laki atau Nggak ada pacar Yang penting Ada ini Nah Seberapa Berartinya sih Yang kayak gini-ginian tuh Di hidup One Sebenernya begini Baik Saat satu Arapes Emang Soal di hati Iya Soal di hati Baik Indonesia Aduh Tau orang Bersawak Lekang Sebenernya Orang itu lah Menghayal Bidadari Yang Kiranya Bidadari Jadi Headphone Ini headphone Adalah Salah satu Alat yang Sangat urgent Dan penting banget Dalam hidup Ini One Alias Important Apa sih Makna Radio Dan headphone Ini untuk Kehidupan One Banyak Sekali Aduh Jadi Shadu Berawal Semuanya Semuanya Di radio Kata orang Di radio Aku dengar Jadi Mengenal kehidupan Di radio Mengenal Sebuah rasa Di radio Dan Akhirnya juga Di radio Sebenernya Kenapa One bilang Seperti itu One tahu Dengan dunia Pekerjaan itu Memang di radio Awalnya Memang One tidak Diizinkan orang tua Karena One memang Membutuhkan Jajan lah Jaman-jaman itu Kita Gak mungkin Minta sama orang tua Akhirnya One memang Sedikit berbohong Dengan orang tua Ngomong Pergi les Menjahit Karena kan ada Tempat Les menjahit Di permindu Waktu itu Jadi One Pergi ke situ Dengan modal Hanya 5.000 Satu hari Diberi orang tua Dengan syarat Semua di rumah Pekerjaan beres Jadi pergilah One Dengan ikut Pelatihan Penyiar itu Nah Kapan orang tua Tahu bahwasannya One bekerja di radio Setelah One lulus Ujian Dan dinyatakan Mendapat jadwal Siaran Ada pro dan kontra Antara kedua orang tua Si ibu Tidak mengizinkan Si bapak Mengizinkan Karena menurut dia Hidup adalah Pilihan Dan Kapan anak Harus Di bawah orang tua Kalau tidak Anak sendiri Yang kreasi Dan anak sendiri Yang mencari Kehidupannya sendiri Nah Di tahun 2017 Bulan Juli Apa Juni Gitu One mendapatkan Kontrak pertama Di radio Sebagai Calon penyiar 2007 dong Eh 2007 Maksudnya 2007 Di radio Dan Disitulah Bermula One Bersiaran Nah Tak selang berapa Banyak fans Yang datang Pilih Organsia Ya I know That story Oke Akhirnya Mengenal Seorang fans Yang cukup Baik Di zaman Itu Zaman itu Dan akhirnya Kepincut Dan menjalin Sebuah hubungan Dan Tapi berarti Nikah muda Di umur 25 Di tahun 2011 Nikah Berarti Sebenarnya Hikmah Dari Dari segala Kehidupan Yang one rasakan Selama itu Adalah One jadi Lebih kuat Ya Dan One jadi Mengerti Arti Kebersamaan Kenapa Buat teman-teman Yang saat ini Punya suami Jaga suami Baik-baik Menurut kita Kita sudah jaga Dengan baik Kita udah cantik Ke salon Tiap sebentar Masak udah pintar Misalnya seperti itu Tapi ingat Laki-laki Itu tidak akan Pernah puas Dengan satu perempuan Karena apa Banyak di luar sana Yang berusaha Kalau enggak Laki-laki Kita yang kuat mental Curhat Iya Gue jadi takut Jadi Ini kan Kakak kan Punya suami kan Gini Bukan menakut-nakuti Suami setia Ada dua Faktor Pertama Memang Dia memegang Janji teguh Dia ijab kepol Dengan orang tua kita Yang kedua Dia memang Benar-benar Dari hati Milih kita Tapi Ingat Kejahatan Ada di mana-mana Ada di mana-mana Bukan karena niat pelaku Tapi karena ada kesempatan Sepertinya sudah waktunya makan siang ya Bu Nah kita Ini sebenarnya yang kita nanti Nampakkan loh Dari Dari tadi sebenarnya ya Lapau One Cantik Iya Lapak One Cantik Nama IG-nya Lapak One Cantik Pake H ya Cantik gitu Ada sambal ado uwo Wow That's amazing Ada tempe mendoan Tempe mendoan Oke Terus ini ada Telur dadar barendo Keliatan rendonya Ini kenapa sih ini ada Kayak ginian Nah ini ada daun sop Tau ini apa isinya Ini dia lah Soap Wow Serilik Bener-bener loh Nah ini dia Soap Nah ya selalu Tiap hari Tiap hari berapa pesanan? Soap ini sekali dua hari kita buat Karena Enggak tiap hari juga Kalau misalnya di Hari-hari biasa itu Kayak sambal buruk-buruk Kayak ikan siam Campur Dengan Temen-temennya itu Terus misalnya ada gulai Tojo ikan Misalnya Atau gulai kapau Ada gulai ayam Setiap hari pasti ada yang pesan? Ada sekitar ya Lima atau Empat orang lah Pernah gak yang tiap hari Pernah ada hari yang tidak ada yang pesan? Kayak sabtu atau minggu itu memang agak-agak Sedikit dilonggarkan Karena emangnya orang gak kerja juga ya? Pertama gak kerja Yang kedua mereka punya banyak waktu Untuk keluarga masa kan Jadi kalaupun sabtu, minggu Gak ada pesanan ya Berarti waktunya istirahat Gue pencitraan loh Ini makannya dikit Oke oke Yang ngambil nanti ya makannya ya Langsung kameramai ini Ini emang pas banget dimakan pakai Sambal adu Sambal adu Oh ini gak makan? Nggak, ini sebenernya gak suka makan Mohon maaf nih Oh ini gak suka makan Nggak, ini gak suka makan depan orang gitu Oh ini selesai deh Ini selesai deh Ini kan nampak lo suka minang kadang Sambal gitu kan Temen-temen Apa namanya ya Mau besok makan siangnya Bingung mau makan dimana Iya, Senin Senin Atau dimanapun Hari apapun Rasanya pengen coba makanan yang rumah Langsung aja nanti ngeliat ya di IG-nya Lapa One Cantik ya Iya, pakai H ya Lapa One Cantik Jadi disitu temen-temen Ciri khas di Lapak One Cantik itu Ada sambal ikan asin Ikan siang, campur-campur Ada petenya Ada terongnya Ada tahunya Atau ikan sape-nya Terus juga nanti akan ada Disitu tuh temen-temen lihat Sambal gula ibu syaubi Campur jaring Iya, iya Terus ada sayur asemnya Maaf ya gue gak BS loh Masa makan gini Kami agak-agak Baal gitu Posisi kami kalau makan gitu ya Iya, biasa lah Udah menulai kami bantuakan Yang penting kami makan Makan-makan Tapi emang enak nih Serius Eh, gue gak peres ya Gue gak peres Gue sebenarnya agak picky Masa makan ini Kenapa? Gue banyak gak sukanya Oh Kayak ini gak suka Ini gak suka Ini gak suka Ini gimana ngomong gak suka Gak suka kalau sedikit gitu Ini gak suka nih Gue gak suka ini Gak suka banget Gue gak suka kalau gue gak bongkus Top banget Beneran gue gak peres-peres Ini supnya emang seger banget Jadi untuk temen-temen yang Bosen sama Makan rumah makan Atau makan kede-kedean Langsung aja Kelapak One Nih Dengan segala sekarang Oke pandemi ini Kita lagi gak ada event ya Kan ya Mudah-mudahan next Kita akan baik-baik lagi Dengan jualan Kemudian nanti Ada job-job MCMC Yang bisa menambah Membantu apa Segala macam Kayak gitu Terus kemudian Dengan kondisi Sikis ya Kalau gue bikin ya Dengan segala pengalaman Pengalaman itu One ngos-ngosan gak sih Menghadapi hidup One Saat ini Sangat Sebenarnya sangat Karena Untuk biaya hidup saja Untuk ngasih ke orang saja Maksudnya Kebayar cicilan motor Kontrakan Untuk biaya Makan Sekolah anak Di luar yang kita makan lah Orangnya harus mencari Sekitar 3-4 juta Satu Sebulan Nah waktu MC Masih lenggang-lenggok Nyarinya Maksudnya Ya telat-telat sedikit Masih ada Nah ini sudah Hampir dari Februari Beberapa acara Sampai 9-10 Batal Sampai Sampai Lebaran ini Dan ini cukup membuat One ngos-ngosan Kenapa Pertama One tidak ada Di asup dari siapapun Sebenarnya hidup ini Yang kedua Untuk mencari semua ini Ya itu tadi Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman Mungkin teman-teman mikir Malah Belanjut sama One itu Maha Kenapa Karena teman-teman Tidak One Kenakan ongkir Disitu sudah One Include kan Yang kedua Apa yang One jual ini Ini Bahan bakunya Sudah mulai naik Teman-teman yang Tidak pernah ke pasar Tidak akan tahu Berapa daging Berapa ayam Berapa cabai Yang ketiga One jalan sendiri Nganterinnya Bukan pakai kurir Bukan pakai apa Tapi Ngomongin kurir One sempat ngurir sebulan Nganter apa aja Termasuk ngojek Termasuk nganterin paket Waktu bulan puasa Jadi Kalau bulan puasa kemarin Satu bulan Kegiatannya itu Pagi Dari jam 6 Sampai jam Sebelas itu Ngojek Ngojek Ngojekin orang Ngurir Nganterin barang Terus jam 11 Ke pasar Jam 12 Masak Terus jam Setengah 4 Habis asar Jalan lagi deh Nganterin pak bukuan Tapi bener ya Maksudnya Jadi itu penuh liku-liku Dan One sedang berada Di dalam liku-liku itu Mudah-mudahan nanti Kedepan One yang penting Anak aja One yang ingat Dan segala kebaikan Yang sudah One yang ingat Gak usah kita fikirin Orang yang gak suka sama kita Gue sih itu yang Saya pikirin Ya karena Prinsipannya juga Seperti itu Kalau mereka tidak suka Sementara Kita mikirin itu Jadi kita stuck Stuck Tidak akan maju Tapi karena Gak mungkin loh Pajal tuh gak suka sama modern loh Awak pikir lah Bagaji 1 juta Oh itu mau Neng mikirin siap malam tuh Bagaji 1 juta Bagaji 2 juta Arin pikirin Pajal Kayaknya harus kita Terima kasih Untuk semua Pemikiran-pemikiran buruk Anda Itu yang membuat kami Semakin kuat Benar sekali Apalagi dengan bodi kami Kami sangat kuat Di luar teman-teman Sebenernya di dalamnya Sangat rapuh Rapuh banget Oh Nea terima kasih banyak ya Tentu menginspirasi ya Nea Terima kasih Minimal ada orang yang Sangat sayang sama One Dengan jiwa raganya Andika Andika Itu sebenarnya Motivasi Dan Sebenarnya Kalau ngomongin Enggak kuatnya Sangat tidak kuat Kenapa Enggak ada yang sanggup Bangun jam 4 subuh Terus jam 2 Masih berada di Kepanasan Sehingga Kepalangan kami Seperti Benar-benar nanti Ada yang endorse One Untuk body treatment Free 30 hari ya Body treatment Masuk mencari Bapak baru Dika Sepertinya tidak Untuk tahun ini Ya ke Terima kasih banyak Sama-sama Ada juga tim ngos-ngosan Yang membuat saya Sangat ngos-ngosan Dondok-dokan Ini bukan ngos-ngosan lagi Tapi sesuai dengan Tagline kita adalah Inspiring and fun Kita fun banget Ketemu One yang tadi Dan juga sangat inspirasi Cerita-cerita One Terima kasih banyak Gak sih frame kita berdua Sebenarnya enggak kak Sebenarnya frame itu Tidak penuh Yang ngos-ngosan kami Cari jarak Aduh Ini gimana Terima kasih Untuk semua Sana-sana ngos-ngosan Yang udah nonton Ngos-ngosan 2.0 Yang pasti Kita harus selalu Berbuat baik Untuk semua orang Sampai ketemu lagi Di edisi Ngos-ngosan 2.0 Selanjutnya Dadah Dadah Let's do it That's time